Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan petualang kocak oke kali ini kita tidak akan buat petualang tapi kita akan ngobrol dengan Pak Carlang Layangan dengan Bapak siapa ini? Bapak Agus Cubun Bapak Agus Cubun dari mana asal Bapak Cubun itu namanya? dari Nangerak enggak, nama asal Cubun itu dari mana? oh ya asalnya dari dapet dari mana itu nama itu? dari Nemu lah katanya Bapak ini pakai buat Langlayangan atau ngadu Langlayangan? ya bikin Langlayangan suka ngadu Langlayangannya suka kalau ngadu Langlayangan ya hobi gimana ngabelinan? kadang-kadang di belakangan sekarang sekarang JB kadang-kadang deket bengkel Nadang disana di Nampel apa itu Nampel ya? Nampel ya disitu banyak temen-temen disitu disini juga banyak sama orang Cimucang sama orang Gendangga banyak antar kampung apa antar LP gitu oya antar kampung sama orang Cimucang sama orang Gendangga sama orang Gendangga semua orang Gendangga sama orang Gendangga ada kontes katanya itu kontes tingkat RT apa desa apa-apa ya tingkat desa ada bahasa-bahasa beginilah saya tidak ngerti bau ya bau naun ya bau temaka amanya untuk ya terus terang layangan anaknya bikin sendiri beli apa beli gitu ya bikin sendiri kalau anak-anak ya beli kalau yang dewasa mah bikin bikin sendiri anak-anaknya bikin sendiri kalau anak kecil suka beli kalau anak dewasa mah bikin sendiri kalau buat main mah gitu itu waktu ngadulang layang anaknya jam sama raha ya sekitar jam 4 lah abis asal ngadulang layang anaknya sampai jam 6 sampai sore ya sampai jam 6 sore terus itu cuma hiburan cuman harus dikasih tahu jahwalnya gitu kapan hari apa gitu dan gimana tempatnya ya harus cari tahu dulu gitu lokasinya mau gimana gimana ya ini kan lagi musim kemarau kalau lagi musim hujan tetap main layang-layang ya malah kalau musim hujan makan berbasah eh sobek sobek rasanya hancur oh bener jawabannya bener bener kalau musim hujan masuk gimana mau terbang wah berparajet bener berparajet maksudnya itu ke hujan maksudnya itu ke hujan maksudnya itu ke hujan maksudnya itu kan kalau misim kemarau mah ya pasti main layang-layang kalau misim hujan enggak wocok 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 tapi kalau misalkan bikin yang layangan suka di jual lagi apa buat yang khusus gitu ya ada yang baru sih ada ya kebanyakan sih ya kalau orang dewasa mah enggak produksi ya kalau dipasang iya sambil produksi oke atur nuhun waktunya mudah-mudahan di penjangan umur disehatkan selalu amin atur nuhun bos bapak bos cuhun oke cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 walaikumsalam